Saudara warga di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara mulai mengeluh karena sulitnya mendapatkan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dapur setiap hari. Minyak goreng menjadi barang yang sangat langka didapatkan di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pasca pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter. Warga mengaku kesulitan mendapat minyak goreng akibat mereka sudah mencarinya di sejumlah pasar tradisional dan minimarket yang ada di kota-kota Mobagu. Selain warga, para pedagang pun mengeluhkan sulitnya mendapatkan stok minyak goreng kemasan yang terjadi sejak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Pedagang justru hanya mendapatkan minyak goreng curah dalam jumlah terbatas dengan harga per galon yang setara dengan 20 kg seharga Rp400.000 per galon. Dari harga sebelumnya Rp215.000 per galonnya dan dijual per kilogram sebelumnya Rp17.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sejak kapan minyak kelapa mulai langka Bu? Semenjak pemerintah tetapkan harga minyak turun, jadi minyak mulai langka, apalagi minyak yang kemasan liter. Kalau yang ada sekarang minyak curah, tapi sudah mahal Rp400.000 per galon. Biasakan harga sebelum naik, harga minyak yang curah per galon sampai Rp200.000 lebih lah begitu, Rp215.000. Sekarang jadi Rp401.000 per galon. Terus sekarang dijual berapa? Rp20.000 per kilogram. Sebelumnya berapa? Sebelum naik, sebelum langka, sebelum pemerintah tetapkan minyak Rp17.000 per kilo. Nah apa pemerintah tetapkan minyak harga turun, tapi minyak jadi langka. Lebih bagus minyak masih sebelum ditetapkan pemerintah turun, minyak ada terus. Warga dan pedagang di kota-kota Mobagu berharap penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng oleh pemerintah seharusnya dibarengi dengan ketersediaan stok minyak goreng, sehingga kelangkaan minyak goreng tidak terjadi. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara.